Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu ya, Alhamdulillah pagi-pagi, mungkin apalagi sedang bulan Ramadan, ya yang Ramadan mungkin masih ngantuk tapi gak apa-apa ya, kita coba, apa ya namanya ya, share ya beberapa hal, kita lihat juga untuk pembelajaran bersama sih sebenarnya ini ya. Karena memang orang belajar itu kan harus ya, Bapak-Ibu ya, sebenarnya kita share aja nih, bukan yang lebih pinter atau apa, tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengimikannya. Ya, jadi ini kita konsorsi, namanya rumah penelitian. Jadi rumah penelitian, kita coba biar lebih fleksibel ya, jadi kerjasama antar beberapa universitas, juga nanti kita ada kerjasama dengan beberapa asosiasi, ya bahkan juga cross negara gitu ya. Ya, jadi kita ini mau melunch buku ya, yang mana buku ini di dunia, metodologi penelitian, penulisan artikel, jurnal internasional. Ada beberapa penulisnya disini ya, ini kebetulan saya dan Mbak Dr. Nia Kurnia Ningsih ini dulu terlibat di IEEE Indonesia Section, tapi ini kita nanti jadi partnership dengan mereka. Terus juga, Mbak Tristiana Deli, ini juga di nanti fundisnya di Surabaya, UNESA. Mas Trafi Kajati sedang mengampil doktoral ya, jadi kita coba mengkompilasi beberapa buku yang ternyata kita sering menghadapkan workshop ya, dan animo-nya besar, makanya kita coba kompilasi supaya lebih elegan gitu ya. Nah, buku yang sudah pernah kita rilis itu mengenai buku panduan penulisan artikel ilmiah. Saya coba akan, kita akan meng-customize ulang, tapi perubahannya drastis banget, makanya jadi bukunya berbeda. Buku ini memang dibagikan gratis nanti juga, karena ada link-nya ya, kita baiklah. Jadi, bukan puasa. Ada link-nya dan sudah di-download, saya surprise juga, dilihat di ResearchGate dan beberapa itu 200 ribu logis di-download. Dan banyak feedback dari teman-teman ya, peneliti ya, karena nggak ada yang sempurna ya, menulis buku, meneliti itu kan proses. Nah, dengan feedback-feedback itu kita mau membuat update. Nah, update ini pun juga bertahap gitu ya. Nah, makanya kita buat nih buku yang baru kita, yaitu buku metodologi penelitian dan penulisan artikel untuk jurnal internasional. Dan nanti pengantar konsep dasar peneliti. Lalu juga tahapan sebelum kita meneliti kurang lebih sebelum itu. Sebelumnya mungkin, sebentar, saya dulu, saya stop share screen ya. Biar kenal dulu sama saya gitu ya. Saya coba ini, share beberapa video. Introduction dari saya. Jadi, kita itu sebagai peneliti ya, Bapak-Ibu ya. Masa mamba itu sebenarnya punya prospek yang cerah gitu. Jadi, nggak usah khawatir lah. Apalagi zaman sekarang ini, worldwide gitu ya. Semuanya juga akan di-recognize gitu ya. Asal kita punya, punya apa itu namanya. Kompetensi. Seperti itu. Saya share. Sebentar, saya kebanyakan buka file. Jadi, malah nggak kembali. Saya tutup saja beberapa. Biar saya bisa menikmati. Ya, ini yang daftar kita surprise juga nih sampai sampai 2000. Tapi biasa daftarkan karena zoom atau apa mungkin bertahap-tahap gitu ya. Baik. Ya, ini tadi ya. Ini ada namanya C-I-G-A-R. C-I-G-I-N-R. C-I-N-M-R nih. Saya itu setelah menulis buku, mendapatkan banyak masukan gitu. Sehingga, oh baik-nya, saya harus banyak belajar nih. Kemarin memberanikan diri menulis gitu ya. Terus juga berdiskusi sama tim gitu ya. Terus saya mencoba mengambil beberapa tambahan keilmuan. Saya selalu belajar nih. Jadi, C-I-G-A-R ini Certified International Qualitative Research. Jadi, research itu ada sertifikatnya. Tapi, ya nggak apa-apa. Sehingga nambil juga. Cuman, kelihatannya yang C-I-N-R ini quantitative. Jadi, ada namanya qualitative, A-Dynamic Quantitative dan C-I-M-R ini Mixed Model Research. Nanti juga kita dari tahapan peneliti, dari apa namanya, background metode penelitian itu bisa lebih lebih dalam, lebih tajam. Nanti coba. Sudah dua hari ini santai ya Bapak-Ibu ya. Coba kita anggapkan namanya keilmuan. seperti itu. Ya. Ya, ini belum update. Ini ada Hainex dan udah 2.000. Jadi, Bapak-Ibu, kalau kita jadi perisad ini, ya senang lah ya. Kita harus punya karir kali ya. Target. jadi, kami dulu ya, kita ditargetkan, pokoknya dokter itu umur 30 lah, 30 sekian paling lama. Ya. Profesor umur 40 sekian. Ya. Terus, nanti kita kalau makin punya H-index, ya, di skopus, di mana tadi, dan seterusnya, dan seterusnya, itu kita akan punya kompetensi. Usia pensiun profesor, itu 70 tahun di UI. Jadi, Alhamdulillah. Jadi, kalau kita punya, apalagi di profesional, saya juga banyak ya, punya kerjasama profesional. Jadi, senang kalau kita banyak belajar. Saya juga aktif di, dan juga kita punya terhibah, dan nanti buku juga kita share. ya ini, saya bukan yang terbanyak juga, tapi ya lumayan lah, paper-nya dan H-index-nya ini. Ini lumayan untuk level Indonesia. Ya. Nah, sekarang kami fokus jurnal kisah 1 yang IEEE, yang agak-agak susah gitu ya. memang terus terang, kebanyakan paper kita ini, 5 persen ya, 60 sampai 70 persen di conference. Jadi, 200 ini, palingan yang jurnal baru, 50 atau 60, tapi ya lumayan. target kita kisah 1. Tidak usah banyak-banyak juga, nanti karena mamanya Risa tuh ada proses. Nanti kita lihat prosesnya pelanggan. Ya, Bapak Ibu. Ya, inilah supaya kita. Ini sama lah, gitu, Google Scholar juga. Jadi, sekarang, kalau zaman sekarang itu, lihat penderita, lihat aja H-index-nya. Kasarannya begitu, tapi tidak juga sih sebenarnya. Tidak mencerminkan banget sebenarnya. tapi bisa lah dihukuk. H-index, apakah disitasi, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kami share. Ini sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 12, 13, 14 buku sebenarnya. Jadi, gini. Ini saya share di homepage yang saya sebagai profesor di UPI. Karena ini nanti kita akan meng-customize cross-universitas sama cross-negara atau kita mungkin ada namanya rumah penelitian. Nah, ini kita baru share PDF-nya. Nanti kita mau meng-customize, kita akan share source code-nya, ya, proses-proses bagaimana jadi jurnal, dan sebagainya. dari 13 ini jadi 3-4 buku, tapi compact gitu ya. Jadi, ada videonya, ada source code-nya, ya, jadi, yang lagi booming itu adalah, pertama, memang bukunya penulisan artikel ilmiah. Bagaimana sih, Pak? Kadang susah-susah, ya. Kita customize ulang. Ya. Terus, nanti mungkin juga proposal hibah, ya, yang kita akan customize ulang. Ya. Terus juga, ada juga yang paling banyak dipakai, itu yang AI. Kebetulan saya kan juga, memang dulu guru besarnya, guru besar AI, artificial intelligence, ya. Nanti kita adakan tutorial, yang source code-nya, dan sebagainya. Jadi, judulnya ini, rumah penelitian berbagi. Ya, jadi memang, kenapa seperti itu, ada tujuan ya, selain mungkin juga, kita, ya dulu waktu saya, jadi ketua AI Triple Indonesia Section, ya, kan sering banget. Tapi kan, jadi ketua itu, kan cuma 2 tahun, paling lama. Nah, sekarang kita buat platform baru, namanya rumah penelitian, biar kita tetap bisa share. Nanti kita update di homepage, update di YouTube, update di, apa lagi, Facebook, Instagram, ya, dan supaya tadi, apa itu namanya, kita semua, terupgrade. Sebenarnya orang Indonesia kan mampu, orang Indonesia nih hebat-hebat, tinggal dipoles aja. saya banyak sekali teman-teman yang sangat berprestasi waktu di luar negeri. Mungkin waktu di Indonesia pulang, ya karena memang sudah banyak cabangnya ya, cabangnya darabatnya memang, kita itu disembuhkan mungkin dengan administrasi dan sebagainya. tapi nggak apa-apa, memang tugas kita ya, dosen profesional dan sebagainya, kita coba membeli waktu, supaya kita lebih efektif. Ya, nah itu pengenalan saya ya, jadi supaya, apa ya, intronya pelan-pelan ya, masa mambat. Kita mau coba, bahwa, tadi ya, kita mau, pelan-pelan. Nah, dengan latar belakang itu, ya, kita mau meng-customize buku penulisan artikel ilmiah yang baru. Jadi gabungan dari buku penulisan artikel ilmiah dan pengelolaan hibah itu yang sudah di-download 250 ribu. Lebih. 250 ribu itu banyak kan di-downloadnya. Ya, lalu kita mau customize bukunya, ya, mungkin dengan contoh-contoh yang langsung, tahapan-tahapan, kita juga berikan tutorial videonya, kita akan siapkan mudah-mudahan 40-50 video nanti ya, sudah dalam proses, tinggal di-editing saja, ada beberapa yang sudah di-proses. Ya, terus juga contoh-contoh source code, nanti di kitab atau di mananya, Nah, hari ini kita akan coba berbicara mengenai pengantar konsep dasar penelitian. Dan juga tadi ya mapping sesuai kualifikasi, jadi gini loh, Masa Mamba. Kita itu kalau meneliti, kalau bisa ada tahapan. Jadi kokoh gitu ya, kokoh. Dasarnya kuat, kokoh, dan sebagainya. Itu penting ya, bagi peneliti. Bagi peneliti, bagi, apa namanya, orang yang ingin berkarir, karir itu kan pelan-pelan, dan kebetahapan. Baik. Nah, ini mungkin overview bukunya nanti ya. Nah, ini buku yang sebelumnya nih, Masa Mamba, yang di-download 200 ribu, 250 ribu ini. Jadi, kita sudah share dan juga share PPT nanti sama, sama Panitia akan di-share juga ya. Beberapa buku, ya. Beberapa buku, ini juga tar ya, buku-bukunya juga sudah di-share ya. Ini ada, apa namanya, ya. di-share oleh Panitia ya. Jadi, sudah di-share, tapi memang masih berbentuk PDF. PPT-nya, nanti kita share pelan-pelan. Source code-nya, kita share pelan-pelan. Apa tujuannya adalah, jadi gini, di Indonesia kan, Alhamdulillah yang dikasih kesempatan mungkin ya, memang kan negaranya besar ya, dari Barat sampai Timur Sabang sampai Meru, tidak sebagainya. Alhamdulillah dengan salah satunya online, ini kita bisa share macam-macam. Jadi, untuk upgrading dari teman-teman yang lain. Bukan kita merasa lebih, tapi, senanglah kita, men-share sesuatu. Ya, biasanya kalau men-share sesuatu, kita tahu kekurangan kita. Ternyata, kita banyak kurangnya di sini. Biar kita untuk memperbaiki, makin baik lama-lama seperti itu. Nanti kita share juga. Nah, ini, ya, bukunya memang dulu ya, yang ini ya, ini PDF-nya nanti akan di-share juga, berserta PPT-nya. Dan beberapa video juga pernah saya share di channel YouTube-nya saya, sama channel YouTube-nya Ayu Terkode. Nanti kita mau kumpulkan, customize, biar nempel gitu ya. Ya, apa namanya. Jadi, kita mau mendigitalisasi ilmu pengetahuan. Sehingga sharing-nya bisa lebih cepat, lebih terukur, terstruktur, dan sebagainya. Jadi, ya, isinya, pendahuluan, sebelum penulisan, sistematika, etika, dan langkah-langkah komunikasi. Nah, nanti yang di 2000, ini 2015 ini, 7 tahun yang lalu. Waktu saya belum, profesor ya, kan saya profesor 2017. Jadi, saya, profesor 2017, 2015 ini, saya memberanikan diri, karena waktu itu, saya sudah dapat Habibie Award. Saya penerima Habibie Award, dan saya Duta Ilmu Pengetahuan Nasional. Jadi, memang tugas saya, share banyak. Dan, Alhamdulillah, kalau di-share itu, kita makin, makin nambah ilmu kita. Nah, sekarang ini, kita mau coba, meng-customize dengan lebih detail. Nah, workshop ini, salah satunya adalah, sebenarnya, selain men-share, kita nanti membagikan juga, beberapa, PPT-nya, PDF-nya, lalu juga, kita, tahap-tahap ini, kita lagi bangun juga, platform ya, supaya, enak, bisa melihat videonya, bisa melihat, tulisannya, lalu, nanti beberapa yang, source code, tapi, bukan, nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek, nanti kita coba, ngomongin etika, jadi, saya juga sering ditanya, seperti ini, sama mama, sama mbak, lagi skripsi, lagi, mau doktor, selesai, atau mau profesor, sekalipun, katanya, tolongin dong, membackup kita, bikin, dapat jurnal, supaya saya bisa, jadi profesor, supaya apa, boleh, tapi, ada etika-etikanya, jadi, kita hanya mensupport, ya, bukan kita yang membuat, ya, beberapa hal, bukan kita, push writer, dan sebagainya, itu dibolehkan, dibolehkan, makanya, di-share, tetapi, yang, yang jadi, main pointnya, orang tersebut, gitu, sehingga, namanya gelar akademik, ya, doktor itu, nempel sama dia, dan dia merasa, apa ya, gak malu, gitu ya, pakenya gitu ya, kan malu juga kita pakai, segelar dokter, kalau ternyata, kita gak qualified, gitu ya, gak certified, gitu ya, ya, ini gak apa-apa, ini, kebetulan, saya kan, komite etik, jadi, gelar itu, bukan segalanya, tapi memang, apalagi yang dosen profesional, pentinglah ada gelar, ya kan, penting ada gelar, satu lagi, gelar dan kompetensi, lalu juga, ya, profesor itu kan, bukan gelar, itu jinjang akademik, sebenarnya, jadi, tapi yang jelas, kalau kita juga jadi profesor, jadi doktor, atau jadi profesional, sekalipun, yang punya beberapa certified, go international, ya, kita terus selalu update, update, ya, ini jadi kita akan coba, masa mamba, bukunya ya, jadi 300 salaman, lebih, videonya kita customize, jadi ini sejarahnya panjang banget, buat ini ya, kebayang gak sih, masa mamba, walaupun panjang, juga masih banyak, kekurangannya juga, ya, makanya nobody perfect, tidak ada yang sempurna, sempurna ini hanya milik yang di atas, tapi kita coba, do the best, ya, untuk membuat satu karya, untuk satu karya, supaya kita, sebentar ini, saya, saya matikan dulu, handphone-handphone, soalnya, pada, pada apa, intrap saya, di sebentar, masa mamba, ya, ya, baik, jadi, ini kita coba, ya, jadi hari ini tuh, ada delapan sesi, masa mamba, ya, delapan sesi, yang satu sesinya ini adalah, menunjukkan dari, bab, bab yang akan di, ini kita iterasi, supaya nanti, buku kita, jadi perfect, gitu ya, ya, nilainya, kan, kalau nilai itu kan, 80 adalah A minus, 85 adalah A, ya, 90 adalah, ya, mungkin ini mudah-mudahan, untuk, karena sudah lama, ya, minimal bisa A minus, ya, nanti A, A-nya pun juga tipis, nggak mungkin lah kita 95 atau 100 lah, tapi di atas 80, 85 pun, jadi, satu bab itu, nanti ada, videonya, ya, terus juga, nanti beberapa itu, ada namanya, jadi A sampai Z penulisan artikel, ya, nah, Bapak juga, ini nanti kita juga, kalau memang nanti diundang di kampusnya Bapak Ibu, kita coaching klinik sering kok, coaching klinik, jadi papernya dikirim, nah, nanti kita ajarin pelan-pelan, nah, di sini kita juga akan, menyontohkan detail, pelan-pelan, ya, nulis, meneliti apa yang ditulis, gimana proses review, dan sebagainya, sebagainya, mudah-mudahan Bapak Ibu, menikmati proses ini, saya pun juga pelan-pelan, nih, natur energi, nih, karena, karena saya yang mengarang, pertama, dibantu sama, Mbak Doktor Mia, ya, Mbak Rizky, sama Mas Grafika, dan sebenarnya nanti, aduh banyak nih, acknowledgement, ya, ini saya mengajar, sudah lima tahun ini, mengajar MPPI, dan sudah sering banget, misi workshop, semuanya, saya kasih juga, acknowledgement, ya, jadi, tahapan melakukan riset, itu seperti apa, metodologinya, jadi, tahapan sama metodologi, itu penting jurnal, itu belakangan, bahas, hasil, jadi, terus, karena kami mengajar MP, dan PI, MP itu metode penelitian, dan penulisan ilmiah, nah, ini kita langsung, menembak, penulisan ilmiah, ke jurnal, ini kita agak berani, ya, mohon maaf, ini jurnal, pi satu, maksudnya, bener-bener, bukan password, ya, ini, Mbak Rizky, sama Mas Grafika, ini, belum doktor, tapi jurnalnya, sudah ada beberapa pi satu, jadi, kita mau coba lihat, ya, padahal, untuk jadi doktor, itu kan jurnal pi satu, sebenarnya, gak pi satu, juga bisa, untuk jadi doktor, ya, di UI sendiri, boleh kok, gak pi satu, ya, terus, untuk jadi profesor, juga jurnal pi satu, juga, jadi, Mas sama Mbak, kalau memang, apa, karirnya, di peneliti dan dosen, dua jurnal aja, dua, tiga jurnal yang bagus, udah, insya Allah, yang lainnya, ya, mungkin menulis buku, nanti, nanti saya tulis, kita kalau mendesain penelitian dengan bagus, kita bisa punya buku, bisa punya jurnal, bisa punya copyright, patent, prototype, dan sebagainya, dan sebagainya, kalau dihitung dari sisi, kum, atau sisi nominal, rupiah, gede itu, kalau kita, apa namanya, coba, seperti itu, mas sama Mbak, nah ini, kita juga akan, ini kan, ya, saya coret-coret kali, biar, ya, pilihan option, pakai frame, ya, nah ini, ini namanya, metodologi penelitian, ya, mas sama Mbak, ini penting sekali, diikuti, ya, jangan sampai salah, jadi gini loh, mas sama Mbak, nanti takutnya, ada salah konsep, ada falsifikasi, kalau kita gak ngikutin ini, dan ketahuan kok, nanti kalau jurnalnya, jurnal yang top, kalau kita gak kokoh di sini, akhirnya, apa, hasil riset kita tuh, bolong-bolong, dan malah gak bagus jadinya, siapa tahu, nanti mas sama Mbak, jadi petinggi gitu ya, pasti banyak tuh, yang mengkoreksi, ini buat tulisan gini, jadi, nanti kita akan cerita juga, pasti etika, ya, pasti etika nih, di etika penulisan ini, atau etika penulisan ini, nanti kita koreksinya, ini, banyak sekali, dilanggar, karena tadi, metodologinya gak benar, tahapannya, bukan gak benar, ya, karena mungkin, tadi ya, terhalang dengan waktu, pengen cepat-cepat, dan sebagainya, jadi akhirnya, mengandungkan semua, ya, nah, terus habis itu, nanti kita, ngomong nih hari, ini hari pertama, ini hari pertama, ini hari kedua, tapi di hari pertama, nanti, hari ini ya, hari pertama ya, kita juga sudah memasukkan, contoh-contoh paper, jadi, gimana nanti langsung, orang kan senangnya, dilihat dulu dari A sampai Z, secara global, baru nanti detail, terus menulis artikel, nanti ya, nanti kita akan coba, menulis artikel ini, jadi, kita mau wahami, ini loh, mas sama Mbak, Bapak Ibu, ya, menulis artikel ini, memang, perlu kesabaran, sama perlu latihan, ya, nanti kita coba lihat, ini kita mau detailkan, gimana abstrak, gimana, introduction, terus gimana, contoh-contohnya, ya, dan, setelah itu, kita mau tunjukkan juga nih, proses review paper, kebetulan, saya dan tim, ya, saya tuh, jadi general chair, ICATSIS, ICATSIS itu, konferensi transsional, sudah hampir 14 tahun, ya, indeks, saya juga jadi, ketua editor, jurnal GQ, cinta dua sih masih, ya, dan sering juga, jadi reviewer, jadi, memang, terganggu jurnalnya, ya, proses reviewnya, belakang ada proses reviewnya, reviewernya, sampai 4, 5 profesor, nah, ada juga, yang jurnal agak abal-abal, itu, kalau bisa dihindari, ya, nanti saya coba, kalau bisa dihindari, tuh, masih, ya, nah, ini kira-kira detailnya, nah, mungkin GOM-nya, nanti ya, kami akan contohkan ini, beberapa jurnal ini, masih coba, ya, ini kita, jurnalnya, nggak, akses aja kemarin, kita update, jadi, nanti, ini kita nggak boleh nge-share, jurnalnya detail ya, karena, nanti terhindar dari, jadi mentahnya, tapi prosesnya kita detail, dari A sampai Z-nya, dihubungkan sama, alur tadi, bab 1, seperti apa, bab 2, seperti apa, ya, bab 2 disini, bab 2, bab 3, bab 4, penulisan, proses review, dan juga etikanya dipenuhi, ya, sehingga kita bisa dapat, jurnal yang bersih, jurnal yang bersih itu gimana, mas sama mbak, nanti juga akan dikirpukan, beberapa jurnal yang nggak bersih itu satu, ternyata ada namanya, lakun sur plagiarism, atau autogagiarism, atau falsifikasi data, ya, atau juga masuk ke jurnal yang, predator, jurnal abal-abal, dan sebagainya, jadi kalau kita, kita sudah meluangkan waktu, gitu, ya, untuk riset, gitu ya, meluangkan waktu, tenaga, ya, kadang-kadang yang sudah berkeluarga, jadi berkurang dengan keluarganya, kadang-kadang juga kita harus, meluangkan uang, dan sebagainya, sayang kalau nggak, targetnya tinggi, ya, masalah di reject, atau tidak diterima, itu biasa, ya, tapi, ya, memang tergantung dari, waktu, ya, kadang-kadang karena waktunya, akhirnya, terpaksa, terutama yang mahasiswa, baik magister atau doktorat, cepat-cepat lah, tapi akhirnya masuk ke jurnal yang abal-abal, nanti kita ceritakan juga, atau, mohon maaf ini ya, ngejar profesor, ngejar profesor, jadi kemarin itu saya ketemu sama direktur, sekarang, dikti ya, sekarang, kemendiputristek, jadi, banyak sekali, pengajuan profesor itu ditolak, ya, karena, honestly ya, dengan, tidak menggunakan sesuai hormat, paper-paper yang diajukan itu, paper-paper yang, abu-abu, yang, gak ter, apa gitu ya, ya, sayang aja, ini saya kemarin itu, waktu, pengajuan profesor, alhamdulillah, satu ronde, ya, saya memang bukan yang termudah, ya, agak mudah juga jadi profesor, itu pun karena, ya, biasalah, mungkin ada, masalah, urut kacang, dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya, master masuk yang mudah, mau jadi profesor, dan waktu pengajuan profesor, saya hanya satu ronde langsung, ya, karena memang waktu itu, jualan-jualan arti satu, beberapa banyak, jadi, ya, seperti itu, jadi disiapkan dari sekarang nih, Bapak Ibu, ya, nah, ini materinya, detailnya, ya, pelang-pelang, hari ini, ya, hari ini, ya, overview, terus, ini ada, bukunya, kita share, pdf-nya, dua, ya, ppt-nya juga, nanti kita share, ada beberapa video, tapi belum kita gabung, videonya masih bertemu, bertebaran di YouTube-nya saya, YouTube-nya IEEE, YouTube-nya beberapa, waktu saya diundang, jadi narasumber, nanti kita mau customize, ulang, dan terstruktur, gitu, mungkin nanti, YouTube channel-nya namanya, rumah penyelitian, apa sih tujuannya, cari uang, ya, salah satunya juga, nggak apa-apa juga, kita ngomong cari uang, tapi sebenarnya, paling utama, tadi, menstandarisasi, pengetahuan, saling, asah-asih, gitu ya, ini kebetulan, saya merasa terpanggil, karena saya lagi ngajar MPPI, ini memang sebenarnya, ini, kelas khusus, MPPI, ya, MPPI itu, saya ngajar MPPI, jadi, magisteran doktoral, ini adalah materi MPPI, yang saya customize, setiap semester, sama-sama, terus, udah lah, kita buat, teorinya kan, kita selesaikan, kita customize, lalu, coba yuk, kita buka, orang lain, pada yang mau daftar, Alhamdulillah, yang daftar sampai 2000, ini, mungkin kalau dibuka lagi, bisa sampai 2200, ya, tapi biasa lah, yang daftar 2000, yang datang, biasanya, hanya separohnya, ya, karena kita, punya hanya 1000, ya, nanti, kalau ada lebih sampai 1000, kita arahkan ke YouTube, ya, kita juga punya YouTube, ya, apa, sekarang ini parah, ya, ada YouTube channel ini juga, karena, platform yang 3000, kan, mahal sekali, karena kami jangan dipakai sampai 3000, makanya, kita penggara mau bayaran 3000, sayanglah, mau basir, uangnya buat, membuat, workshop gratis, sama siapa, juga, nah, empat, ya, tadi, ya, orang lebih seperti itu, ya, hari pertama, hari kedua, kita berharap, masa mamba, hadir, ya, nanti juga akan diinfokan, juga sama panitia, yang nge-register, nah, dapat PPT, dapat video, video YouTube-nya, ini, nanti video YouTube-nya kita tak down, ya, nggak, nggak di-share dulu, karena sebenarnya kita mau, tapi nanti, untuk yang register apa-apa, kita kirim link-nya, apa, tapi, nggak di-share untuk umum, kurang lebih seperti itu, karena kita mau, nanti kita juga butuh masukan-masukan, dari Bapak, Ibu, mas sama mamba, dan dalam 1-2 bulan ini, kita rilis lah buku, kita rilis bukunya, videonya minimal sudah ada 40, source code-nya beberapa, kita rilis di kitab, atau di tutorialnya nanti, bahkan kita akan, buku kedua kita, yang di AI, karena beberapa, atau pememberaman, kita share macam-macam, ya, seperti itu, ya, karena sudah 40 menit, saya bicara, saya, ini kan dulu, ya, 1-2, pertanyaan, boleh di chatroom aja, di chatroomnya isinya, pembayaran terus, ya, ya, nggak apa-apa sih, jadi, kita coba, kalau ada ya, karena istirahat dulu, istirahat dulu, ya, jadi kalau udah 40 menit, biasanya, maka kita udah capek, kita coba, secara dulu, ya, karena kuasa, kan, saya minum ya, saya tarik nafas dulu, saya ngomong, saya ngomong, 8 sesi, lumayan juga, saya menyapa nih, banyak sekali nih, yang hadir nih, saya jadi khawatir nih, orang-orang hebat pada hadir semua ini, saya kebetulan, power ke, rektor Unhan, Pak Langsamana Matia, Profesor Doktor, Amarlo Akhavian, saya lihat dari Unhan, ada beberapa, saya juga power ke, rektor Telkom, ya, Prof Adi, juga saya lihat dari beberapa, dari Telkom juga beberapa, saya lihat juga power ke, rektor Tersakti, ya, Prof Aja, terus, dari rektor ITB ya, terus juga beberapa dekan, yang saya kenal, waktu saya jadi narasumber gitu ya, saya sahabat, ini juga ada Pak, Pak, Pak Dubes juga ada nih, Pak Mayar Jenderal, Dr. Arief ya, ini, lengkap ini, dan banyak juga beberapa, beberapa profesor dokter nih, jadi saya agak, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, kita namanya, kita namanya, apa namanya, berasah asih gitu ya, supaya, kira-kira, bisa ini, seperti itu, Mas Mampu, baik, saya teruskan ya, ini ada pertanyaan, memainkan yang nanti mungkin ya, mas Anggara Mawan ya, nanti kita cocok ya, pi 1, pi 2, itu gimana caranya, ya, pas lagi, penulisan artikel, jadi sebenarnya, ini, Mas Mampu, nanti kita akan struggle, di, nyari state of the art, sebenarnya, ya, terus, habis itu, kejar-kejaran sama, Beberapa orang yang memang Di dunia ini kan Yang sedang doktor ini banyak Bener gak sih? Masa mambat Jadi Kadang-kadang ya Berkumpang tindih Dan ini Enggak mau ya harus diikutan Cepetan Terus juga Khusus yang komputer ini Orang-orang Atau yang teknologi ini cepat banget Atau ilmu sosial juga Sekarang itu konvergen Konvergen antara ilmu sosial Bisa bergabung Baik Saya coba Teruskan dulu Saya teruskan dulu Ini konsep dasar penelitian Ini Ini Ya sederhana Dan sudah sering Tapi gak apa-apa Ini baru Saya lihat dulu Di silabusnya Ini kan baru Awal ya Jangan kencang-kencang ya Hari pertama Kencangnya kan dua hari Dua hari Staminanya dihitungkan Dinikmati saja Nanti juga Akan di-share PPT-nya PDF-nya Nanti juga akan video zoom-nya Bagi yang ini Kita akan Jadi Ini konsep dasar penelitian Waktu kami Belajar dan mengajar Mengenai metodologi penelitian Dan perusahaan ilmi Definisinya Tujuannya Jadi gini loh Mas sama mbak ya Ini buku Mengenai metodologi penelitian Biasanya tersendiri Terus Buku mengenai penulisan artikel Tersendiri Ini Saya mencoba Menggabungkan nekat Ini Bukan nekat sih ya Mudah-mudahan Gak ini ya Gak sawah Sama gak Apa ya Gak Apa namanya Makanya halamannya 300 halaman lebih Ada videonya Ada source code-nya Jadi gini Buku ini Memang menggabungkan Antara MPBI Metodologi penelitian Dan penulisan ilmiah Dan langsung Ke jurnal artikel Jadi nembaknya Jadi memang Bukunya tebel Harus dilengkapi Dengan video Dan harus dilengkapi Oleh source code Nah ini Buku-buku ini Saya kebetulan lagi Kolektor buku Metodologi penelitian Bahwa saya beli Semua Yang terjangkau Yang ada Bisa dibeli Dan juga Uangnya ada Lumayan Saya punya buku Hampir berapa Saya gak mau beli Yang Bajakan Gak enak Kita akan baca Tapi mungkin Kalau darurat Karena Om belajaran Saya gak tahu Tapi Saya kan Udah profesor Jadi saya gak boleh Ada di Winko Kumpulkan Dan sebagainya Coba kita sarikan Buku mengenai Penulisan Artikel Itu masih umum Nah ini kita coba Oke Kita coba Langsung Coba tembak Pelan-pelan Tapi memang mungkin Nanti untuk beberapa Bidang yang agak Berbeda Bisa kita coba Mapping Pelan-pelan juga Umumnya sama Bisa 60-70% Sama semua bidang Karena saya juga Dulu pernah jadi Manager riset Dua periode Jadi waktu Manager riset Di UI itu Kita Saya Karena Dikira tulisan Saya banyak Saya sering Jadi narasumber Di rumpun sosial Agak beda Di rumpun kesehatan Akhirnya saya belajar Belajar memahami Dan juga Tidak pernah Mendiklir bahwa Kita yang paling ini Karena memang Masing-masing bidang Itu beda Ada cirinya Dan Jangan Membanding-bandingkan Oh bidang ini Oh H indeks Bidang ini Ya Itu gak Apa namanya Kebetulan aja Kalau kita punya ini Dan itu Dari yang di atas Berkah Kalau orang Berkah Sampai bisa Tembus Baik Ini definisi Tujuan sifat Jadi gini loh Mas Sama Mbak Merupakan Suatu proses Ada proses ya Mas Ini proses ini Gak boleh Gak boleh Dishorkat Gak boleh Dishorkat Harus ada prosesnya Nanti makanya Saya coba cerita Dan secara Sistematis Ya Dan relatif Lama Dengan Prosedur Ya ini dari Beberapa KBB Atau Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis Dan penelitian Data yang Sistematis Dan objektif Untuk Memuncahkan Suatu Permasalah Jadi gini Kita coba Sebentar ini Maksikan Telepon Saya Jawab Sebentar Memang Baru 500 Baru Yang Daftar 2000 Jadi Pas Mbak Bapak Ibu Memang Ada Prosesnya Proses ini Ini namanya Metod dan Metodologi Yang kita Coba Pelajari Yang mana Nanti Ada Kualitatif Yang paling Banyak Mashab Yang Maling Lama Dan Nanti Kualitatif Sekarang Mix Model Untuk Yang Kita Mungkin Saya Sarankan Yang Doktoral Yang Kualitatif Kualitatif Mungkin Nanti Kualitatif Dan Kualitatif Dan Juga Mix Model Tapi Yang Jelas Mas Bapak Ibu Proses ini Tidak Ada Yang Cepat Jangan Sampai Kita Soft Caut Biasanya Tidak Baik Ini Nanti Saya Cerita Juga Para Ada Yang Nanya Pak Wisnu Waktu Saya Dapat Habibi Award 2015 Alhamdulillah Saya Dapat Habibi Award 2014 Saya Jadi Duta Ilmu Pengetahuan Nasional Masih Pak Presiden Pak Wap Pres Habibi Tanya Di Wawancara Gimana Caranya Ini Proses Saya Ketan Yang Permuda Dapat Habibi Award Nomor Empat Puluhan Setiap Tahun Ada Dua Tiga Orang Dapat Dari Pak Habibi Award Satu Orang Dapat 350 Juta Sama Dapat Pelakat Jadi Bagian Lumayan Itu Hadiah Almarhum Luar Biasa Profesor Dator Habibi Waktu Itu Yang Dapat Tiga Jaman Saya Satu Profesor Dari ITB Satu Profesor Dari Kuntan Satu Dari UTI Saya Belum Profesor Waktu Umur Saya Bumur Empat Puluan Saya Bilang Saya Sudah Bumur Empat Puluan Tapi Saya Melakukan Prosesnya Udah Lama Umur 20 Waktu Magister Saya Nanti Akan Cerita Di Magister Saya Sering Inap Di Lab Waktu Masih Tahun 2000 Zaman Orang Belum Ngomongin Jurnal Satu Sudah Punya Terpubis 2002 Saya Inget Sekali Saya Dokterkan 2006 Jadi Sudah Lama Prosesnya Antara 2006 2007 HBP Award 2015 Itu Tahun 8 Tahun 9 Tahun Kebetulan Juga Setelah Pulang Dari Indonesia Dan setelah Pulang Dari Luar Indonesia Saya Kencang Risetnya Punya Hibah Banyak Saya Teritakan Jadi Prosesnya Lama Tidak Bisa Sorkat Dan Sistematik Sistematik Tujuannya Tadi Untuk Menjelaskan Sebuah Fenomena 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 Sosial Saya Juga Punya Temen Saya Kemarin Ngambil Saya Masih Ngambil Kuliah Sama Mbak Bapak Ibu Jadi Saya Ngambil Sertifikasi Tapi Saya Lagi Habis Kemarin Mau Ngambil Sertifikasi Tidak Dapat Sertifikat Tidak 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 Karena anu sosial di Indonesia Konteks sosialnya banyak sekali Kaya sekali Indonesia banget Jadi Ini memang umum Buat sosial, buat ini Tapi memang karena latar belakang saya Adalah komputer sains Mungkin lebih besar sains Fenomena Fenomena di masyarakat, fenomena alam Dengan metode yang benar Lalu untuk memprediksi Masa yang akan datang Prediksi ya Kira-kira lah yang Kita ada data statistik Terus ada data Kalau AI ataupun apa Saya lihat fenomena Strategi apa saja Kemungkinannya yang terukur Itu pendidikan Terus juga Solusi yang dihadapi Jadi Di Indonesia kan pemacetan Itu jadi malah Jadi topik Nanti saya cerita juga Dengan kemacetan itu Saya bisa membuat proposal Dapatnya besar Bapak Ibu Besar itu bagi saya Saya kemarin di ledek juga Orang yang sering ngomong Hibahnya besar Biasanya hibahnya nggak besar Benar juga Saya telah bisa dibilang Kadang-kadang saya selalu ngomong Tapi besar lah Dalam artian untuk mengerani Level Indonesia Itu cukup besar Tadi saya cerita ya Setiap tahun itu Secara individu Saya dapat Tertibah 2-3 miliar Di luar Kalau saya dapat Secara institusional Jadi yang dapat Adalah fakultas Saya diminta untuk Meminiti Itu nggak saya hitung Jadi kalau bersinergi itu Wah bisa Bisa ini Jadi Diminta untuk Menyelesaikan Algoritma Buat kemacetan Buat telehealth Kesehatan Apalagi Covid dan sebagainya Malah itu tantangan Jadi Dibalik masalah itu Ada tantangan Yang begitu Jadi kita Apa sih namanya Pasti ada Ada Sesuatu dibalik itu Asal kita Kalau Orang itu ya Apalagi Berperasaan kebaik Kalian selalu Positive thinking Positive thinking Ada masalah Pasti ada solusi Inilah penelitian Baik Oke Ini Saya Coba Saya Hapus Baik Jadi Sifat Pelizian Ada empiricalnya Dan sistematis Masa Mamba Nah ini yang Coba kita Lihat Empirical dengan Data Observasi Eksperimen Data yang Kali Dianalisa Sistematik Ada tahapan-tahapan Ini ada Job begini Mohon maaf Ini Ini bukan Membanding-bandingkan Atau apa Seorang Profesor Seorang guru besar Itu belum tentu Ngerti loh Semuanya loh Masa Mamba Karena Dia sebenarnya Hanya di satu bidang Tertentu Sebenarnya Jadi guru besar Nah Kalau mohon maaf Di Indonesia itu Dianggap Seorang guru besar Sudah Ngerti Semuanya Saya paling Takut Kalau diwawancarai Kan sering itu Saya dikerja-kerja Sama media Untuk Ini gimana Keputusannya Contohnya Kalau ada Kasus-kasus Apa Kalau saya Nggak ngerti Daripada nanti Seorang profesor Ngomong Walaupun salah Dianggap benar Seharusnya Ada data Ada data Based on data Ada otoritas Buat ngomong Gimana caranya Itu penelitian Dari Dan Disampaikan Selesis Jadi Hati-hati Ini juga Saya juga Ini auto koreksi Juga Jadi Kalau tanya-jawab Tanya-jawab Banyak Di tengah jalan Ditanya Sama wapawan Sebaiknya Jangan Karena Harusnya Ada pengayaan Karena nanti Di printer-printer Bisa berbahaya Atau mungkin Kalau yang Sekarang Tanya-jawab Kalau on the spot Itu takutnya Kita Punya Keterbatasan Kita Kita Cernak dulu Jawabnya Satu hari Dua hari Lebih bagus Karena Seperti itu Saya Di bawah Wawancara Ini paradigma Jadi Ceritanya Ini Fositism Ini Apa namanya Biasanya Disebut Kuantitatif Ada data Ada apa Hipotesa Kuant Ini Perbaruan Dari Kuant Ya Ini Konstruktif Dan transformatif Ini Kuant Tapi ada Mixed Model Sorry Kuant Kita coba Pelan-pelan Jadi Objek Ya Biasanya Kuantitatif Ada Objek Yang diteriti Sebab Akibatnya Seperti apa Ada tahapannya Kita susun Hipotesa Dan ada Data Dan dibuktikan Nah Kuas positif Ini bisa Lebih Apa namanya Setelah Setelah Kuantitatif Pada mungkin Extra Exercise Ya Ya Tambahan sedikit Apa Tapi tetap Kuantitatif Lalu yang Konstruktif Ya Data tertentu Dibangun Kualitatif Data Jadi pengambilan Datanya Itu untuk Membuat teori Baru Tapi Spesifik Kontek Dan juga Transformatif Kualitatif Nah nanti Ini mohon maaf ya Mungkin Saya juga agak Khawatir nih Kalaupun ada yang Salah nanti Bikupun ada Revisi ya Ini Saya ngomong Apa adanya nih Kualitatif Kualitatif Mixed model Saya belum punya Pengalaman nih Yang detail Sampai ke jurnal Kisatu loh Mas Bapak Ibu Saya ngomong Terus terang aja nih Jadi Metodologi kan Bermacam-macam Saya Lompat-lompat Ada kualitatif Kualitatif Dan sebagainya Ada namanya Mixed model Tapi saya Terus terang Kalau gak bisa Nanti Dengan Edisi Revisi Di revisi Di video Di apa Yang kualitatif Mungkin A sampai Z Saya belum ada Yang mix model A sampai Z Belum ada Dan memang Mungkin kita Porsi kuantitatif Yang 85% Ya seperti itu Nah Ya Mas Admin Mohon maaf Ini AC-nya Kedinginan Jadi Jadi saya Terima Danahan sakit Ya Baik Jadi Bapak Ibu Mas Sama Mbak Mas Panitia Juga Kalau ada Pertanyaan Saya gak Gak Lihat Tolong Dikasih tahu Juga Ya Ini Tapi nanti Perasaan Pertanyaannya Di chat Masalah ini Pembayaran Kalau mau Dapat sertifikat Sama apa Boleh Sekalian Nanti Makin Banyak Yang Dapat Sertifikat PPT Pembuatan Videonya Makin Bagus Semangat Saya Harus Membayar Tim Dan sebagainya Terus Dari Mana Pak Misnu Kok Ngadain Gratis Ini Ini Yang gak Gratis Gratis Banget Juga Kan Sebenarnya Ya Suaranya Kecil Gak Gratis Gratis Banget Juga Kan Ada Yang Bayar Sertifikat Dan Juga Ada Yang Buku Dan Sebagainya Tapi Bukan Itu Juga Tujuannya Nanti Saya Dan Tim Ini Juga Apa Dapat Dapat Apa Ya Link Dengan Bapak Ibu Juga Disini Kan Masalah Baik Sekarang Identifikasi Masalah Tahapan Tahapan Sekarang Tahapan Identifikasi Masalah Korumusan Masalah Penerusan Mustaka Nah Ini Biasanya Ini Kami Di UI Di UI Selama Ya Dari Tahun 2017 Sampai 2020 Saya Jadi Koordinator Magister Dan Doktoral Jadi Sering Bertamu Sama Para Mahasiswa Bertanya Apa Kendalanya Dalam Meneliti Terus Akhirnya Saya Mencoba Menyelami Mengajar Akhirnya MPPI Saya Minta Khusus Tiga Tahun Terakhir Pada Tahun Terakhir Saya Menyelami Jadi Dekat Sama Para Mahasiswa Mana Caranya Menelitinya Ini Saya Ambil Dari Bukunya Sekaran Ya Prof Sekaran 2016 Jadi Tahapan Tahapan Identifikasi Masalah Permunusan Masalah Sama Penulisan Gustaka Tapi Yang Paling Pening Kita Harus Tahu Background Kita Jadi Gini Sama Sama Banyak Tahu Luar Luar Luarnya Research Itu Beyond Dari Pengertian Lebih Dari Pengertian Research Itu Lebih Hasilnya Lebih Dari Pengertian Jadi Background Harus Kuat Nanti Kita Coba Lihat Persiapan Kita Meneliti Persiapan Kita Meneliti Jadi Ini Coba Kita Lihat Pelan Pelan Tahapan Tahap Mencari Ide Jadi Gini Mencari Ide Dan Menemuskan Masalah Jadi Gini Masa Mamba Studi Literatur Itu Penting Dan Ini Kami Sarankan Dulu Di Mahasiswa Kita Tolong Cari Jurnal Jurnal Yang Terverifikasi Untuk Studi Literatur Kita Sampai Seperti Jadi Jurnal Jurnal Jadi Studi Literatur Diambilnya Adalah Dari Jurnal Jurnal Kis Satu Kis 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 Konferensi 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 Direview Konferensi Yang Direview Jadi Konferensi Yang Direview Biasanya Banyak Tokoh Jadi Kino Kino Speaker Kita Lihat Mereka Kita Tahu Jagoan Di Data Profesor Ini Dari Stanford Namanya Ini Dari MIT Namanya Ini Dari Tokyo University Namanya Papernya Di Bukunya Kalau punya Buku Konferensinya Disini Jadi Sama Kita Kalau Belajar Itu Dari Sumber Yang Terpacaya Sumber Yang Sumber Yang Utama Ini Kesalahannya Kita Sering Mohon maaf Bapak Ibu Bukan Bukan Merendahkan Atau Apa Kadang-kadang Kalau kita Terjemahan Dan Mohon maaf Juga Pandanan Katanya Juga Tidak Sama Makanya Kalau Orang Belajar Science Itu Harus Bisa Bahasa Inggris Mohon maaf Kalau yang Belajar Agama Agama Islam Harus Bisa Bahasa Arab Karena Kalau Enggak Banyak Salah Interpretasi Jadi Sumber 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 Utama Dalam Ini Mohon maaf Karena Science Masih Bahasa Inggris Tadi Textbook Yang Itu Seperti Ini Beberapa Boleh Juga Dari Bahasa Indonesia Juga Dari Bahasa Indonesia Tapi Kisah 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 Buku-bukunya Gini Mas Nanti 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 Kita Kita Mengumpulkan Buku-buku Yang Menjadi Standar Di Kampus-kampus Terkenal Buku-buku Textbook Jadi Contohnya Kalau Image processing Itu Bukunya Gonzales Dipakai Dipakai oleh Hampir 100 Kampus Bahkan Hampir Lebih 100 Kampus Dan Juga Dishare Macem-macem Kalau Kita Ngomongin Apalagi Mungkin Teknologi Pertahanan Apa Gitu Sehingga Kita Tahu Masalah Lalu Merumuskan Masalah Nanti Kita Coba Verifikasi Seperti Lalu Ada Literature Review Mas Bapak Ibu Dokumen Nanti Kita Lihat Dan Sekarang Banyak Software Ini Ini Baru Awal Jadi Bisa Dijok Nanti Kan Kita Ada 8 Sesi Literature Review Ini Penting Mas Mambat Tadi Berisi Informasi Ide Data Dan Bukti Yang Kemudian Dituliskan Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Tetapi Ide Data Dan Buktinya Itu Dari Sumber Yang Valid Bapak Ibu Mohon maaf Kalau Jurnal Yang Tidak Direview Jurnal Jurnal Predator Namanya Kalau Conference Bagus Conference Itu Datanya Tidak Tervalidasi Kalau Data Tidak Tervalidasi Lalu Jadi Sumber Referensi Kebayang Ada Namanya Akumulasi Error Sudah Error Ditiru Jadi Error 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 Terus Makanya Kita Coba Meredupsi Error Dengan Cara Lalu Tadi Memang Identifikasi Teori Sebenarnya Memberikan Gambaran Bahwa Tidak Dapat Celah Kalau Seumpamanya Ada Yang Disembunyikan Ataupun Tidak Valid Gimana Tahu Ada Celah Jadi Biasanya Begitu Kita Coba Dan Satu Lagi Nanti Mas Sama Mbak Apa Bedanya Konferensi Sama Jurnal Disini Nanti Saya Tambahkan Jadi Jurnal Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Sangat Valid Dalam Artinya Tidak Ada Sangat Valid Artinya Mendekati Valid Tidak Ada yang Sempurna Tapi Artinya Adalah Kolektif Dari Verifikasi Kolektif Dari Minimal Lima Editor Atau Berapa Proses Yang Sangat Rigid Terutamanya Di Kis 1 Atau Kis 2 Yang Betul Sehingga Isinya Itu Ya Gak Ada Manipulasi Gak Ada Apa Gak Ada Yang Disembunyikan Kalau Jurnal Mas Sama Mbak Makanya Kalau Kita Lihat Jurnal Supaya Kita Tahu Benar Tidak Teorinya Kalau Konferensi Itu Adalah Dia Mempropos Teori Baru Yang Mungkin Baru Apa Namanya Tahapan Awalnya Jadi Kita Tahu Juga Kalau Ternyata Kita Cari Ini Orang Lihat Udah Kita Harus Tahu Celah Ini Celah Ini Nyari Celah Ini Yang Agak Susah State Of The Art Penting Mas Mbak Nyari Celah Dalam Penelitian Karena Kalau Enggak Sama 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 Mengulang Dan Orang Yang Sudah Membuat Penelitian Kan Sangat Banyak Kita Harus Tahu Celah Dimana Itu Pun Kadang 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 Nanti Kita Akan Coba Dibilkan Supaya Kita Bisa Lihat Ini Baru Orang OAN Itu Mencari Mencari Apa Mencari Celahnya Itu Jangan Lokal Karena Kita Mau Juran Internasional Dimana Mana Itu Sudah Banyak Penting Kalau Literatur Kita Bukan Yang Up to Day Bukan Yang Terbaru Celahnya Jangan Jangan Orang Lain Sudah Mengerjakan Lalu Datang Ke Konferensi Konferensi Nanti Kita Tunjukkan Konferensi Besar Yang Orang Orang Biasanya Tokoh Tokoh Besar Yang H Index Di Atas 40 50 Velo IEEE Itu Yang Jadi Referensi Kita Sehingga Oh Tak Main Ini Risetnya Kita Tahu Susah Susah Daripada Kita Meneliti Ternyata Sudah Diteriti Orang Lain Kan Lebih Susah Lagi Makanya Sebenarnya Mencari Celah Itu Yang Paling Jadi Tantangan Saya Lihat Ini Mungkin Nanti Nanti Dijelaskan Dengan Detail Jadi Ada Kualitatif Rancangan Tentian Filosofi Apa Riset Desain Apa Riset Metodenya Apa Diterangkan Di Pertemuan Tiga Dan Pertemuan Empat Sama Juga Pengumpulan Data Data Primer Data Sekundir Ini Biasa Observasi Questionnaire Eksperimen Seterusnya Seterusnya Nanti Coba Kita Lihat Pembagian Data Nanti Kita Diskusikan Di Tiga Dan Tiga Tiga Bapak Ibu Baik Ini Sama Sampling 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 Supaya Tau Sampling Biasanya Buat Kualitatif Sampling Buat Kualitatif Atau Bisa Model Tergantung Masalahnya Sampling Bisa Apa Nanti Coba Kita Akan Deal Kualitatif Kualitatif Nanti Nanti Ada Dishare Oleh Panitia Jadi Gini Kemarin Ditanya Ini Free Karena Kalau Tapi Kalau yang Sertifikat Kita Buat Sertifikat Seluruh Peserta Nanti Akan Dishare PDF Yang Berbentuk Print-printan Empat Jadi Semua materi Bertahap Karena Kita Lagi Verifikasi Ulang Verifikator Di awal Nanti Abis Jumatan Dua Lagi Silahkan Nanti Bapak Ibu Kalau ada Masukan Lalu Juga Interprestasi Data Jadi Statistik Deskriptif Ini Juga Sangat Kalau Mas Sama Mbak Nanti Kita Bahas Kalau Sama Mbak Ini Tau Teorinya Nanti Mas Sama Mbak Juga Bisa Mempropos Sesuatu Untuk Mewserman Untuk Pengukuran Ini Juga Dulu Waktu Saya Doktoral Itu Topiknya Adalah Mewserman System Dynamic Environment Dynamic Environment Itu Ternyata Mewsermen Nggak Ada Nah Kita Dipropos Gimana Caranya Karena Kita Punya Dasar Statistik Yang Bagaimana Mendeskripsikan Kalau Memang Kurang Kita Pakai Inferensial Tapi Biasanya Kalau Untuk Yang Di Komputer Itu Cukup Asal Penampilannya Juga Bagus Dan Tervalidasi Seperti Nanti Nanti Kita Detail Pas Lagi Bag Tiga Dan Bag Empat Satu Lagi Penyajian Data Penyajian Data Nanti Kita Coba Bahas Nulis Jurnal Gambarnya Harus Clear Ini Mau Maaf Saya Sering Review Paper Tampilan Gambarnya Juga Clear Artinya Kurang Jelas Ada Teknik Nanti Tampilan Data Dan Itu Kunci Dalam Kita Terpublikasikan Kejualan Internasional Seperti Itu Mas Sama Mbak Dan Bapak Ibu Baik Nah Ini Contoh Output Penelitian Jadi Mas Sama Mbak Begini Ini kan Masih Overview Jadi Delapan Tadi Topik Lapan Sesi Makanya Saya Tarik Naafas Pelan Satu Sengaja Juga Ada Sengaja Bicara Tapi Dari Offview Bertahap Mas Sama Mbak Biasanya Baik Kita Profesional Atau Peneliti Kita Meliti Ada Laporan Penelitian Kita Akan Menunjukkan Kalau Kita Melakukan Suatu Melakukan Suatu Penelitian Dengan Metode Yang Betul Lalu Kita Ikutin Prosesnya Dengan Baik Maka Ya Apa Si Jargon Hasil Usaha Tidak Akan Mengelabui Hasil Maksudnya Adalah Orang Yang Usaha Teras Dengan Metode Yang Benar Pasti Hasilnya Ada Saya Mau Share Contoh Output Yang Sudah Kita Dapatkan Sehingga Kita Bisa Generate Macam Generate Generate Mungkin Rupiah Generate Link Dan Sebagainya Kalau Kita Buat Suatu Riset Dengan Terkata Dengan Baik Terdesign Dengan Baik Maka Kita Bisa Seperti Contoh 1, 2, 3, 4 12 Ini Ada yang Bunga Rampai Bunga Rampai Belum Masuk 13 Pasuk Pengukuhan Bunga Rampai Saya 14 Jadi Ini Buku Yang 15 Yang Dirilis Dan Ini Semua Bukunya Tadi Sebagian 11 12 Sudah Dibagikan Di link Mungkin Mas Panitia Tadi Partisipen Baru 400 Sekarang 700 Kadang-kadang Di refresh Di chat Mungkin Yang Baru Masuk Bisa Lihat Link Kita Share Seluruh PDF Kita Share Untuk Beberapa Buku Yang Jadi Flagship Untuk Sementara Penulisan Artikel Sama Proposal Hibah Beberapa Contohnya Nanti Video-video Kita Juga Ada Buku Ini Nanti Terutama Yang Penulisan Artikel Kita Ada Videonya 40-50 Video Dengan Durasi 1 video 10-15 Menit Karena Kalau Kepanjangan Kan Ini Setiap Bab Itu Ada 4 Video Target Kita Ada 8 Bab 4-5 Video 4-6 Video Jadi 40-50 Video Terus Juga Beberapa Jurnal Kisatunya Kita A-Z Kita Buka Memang Perlu Nanti Kita Buat Soskot Bibitab Dan Sebagainya Kalau Akses Nanti Kita Punya Banyak Sekalin Sehingga Tadi Membelajarnya Akan Cepat Kebayang Mas Kalau Kita Ngomong KUM KUM Nama Pertama 24 Kalau Rame Rame 24 Saya Punya 10 Jadi KUM Saya Dari Buku Ada 240 Saya Punya Jurnal Berapa Jadi Waktu Saya Ini KUM Saya Yang Angus Banyak Tapi Alhamdulillah Cepat Kalau Punya Riset Yang Baik Latent Maka Output Nya Banyak Ini Juga Beberapa Jurnal 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 P1 Jurnal P1 Tadi Mas Grafika Jating Jurnal P2 Jadi Sudah Punya Buku Sudah Punya Jurnal Kalau Kita Melakukan Riset Dengan Metode Saya Memang Bukan Penulis Yang Terproduktif Karena Menurut Saya Tidak Baik Karena Kadang Kadang Takut Kesandung Karena Ada Autoplagiarism Atau Ada Komplikasi Saya Selektif Komplikasi Saya Tidak Banyak Banyak Dibandingkan Dengan Pasukan Saya Masih Punya Pasukan Banyak Pasukan Saya Meminding Mahasiswa Doktoral Banyak 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 Bisa Setahun Bisa Minimal 10 Jurnal 30 Konferensi Tiga Buku Tapi Saya Mungkin Dibatasi Aja Mending Tadi Prosesnya Benar Bersih Itu Lebih Penting Juga Makanya Ada Etika Ini Copyright Jadi Saya Buku Copyright Bahkan Video Ini Bisa Jadi Copyright Video Saya Banyak Sekali Kemarin Dikopyright Kan Saya Saya Udah Profesor Kan Tidak Butuh Hukum Hukum Ini Satu Copyright Tidak Kalau Ada Nama Beberapa Dari 24 Saya Ada Sepuluh Copyright Tidak Jadi 240 240 480 500 Belum Jurnalnya Tadi Belum Nanti Nilai Rupiah Belum Nanti Karir Kita Nanti Kalau Kita Mau Post Doktoral Profesional Dimana Kalau Kita Punya Kompetensi Dengan Riset Yang Baik Dengan Pembelajaran Yang Baik Kita Meningkatkan Kompetensi Kita Jadi Kita Happy Riset Dan Juga Punya Alat Alat Sebenarnya Mau Di Internasionalkan Tapi Saya Katakan Karena Di Indonesia Industrinya Memang User Bukan Developer Kalau Dijual Luar Negeri Laku Tapi Sudah Tidak Apa Ini Kita Sudah Terutama Software Hardware Sebagai Indonesia Karena Fabrikasi Hardware Itu Berat Di Indonesia Ya Itulah Apa Tapi Kalau Software Atau Apa Kita Bisa Kita Jualan Software Sama Sistem Integrasi Ini Banyak Yang Sudah Mau Beli Sudah Apa Dan Jadi Kalau Memang Beruntung Ini Bisa Dijadikan Apa Ini Selain Meneliti Uangnya Juga Banyak Generate Uang Jadi Tidak Ada Masalah Juga Jadi Peneliti Tidak Mesti Mistin Juga Nanti Saya Tunjukin Juga Sekarang Ada Profesor Dulu Pemimpin Saya Itu Dia Punya Paper Banyak Punya Produk Banyak Di Hari Tuh Nya Orang Kalau Di Hari Tuh Nya Pensiun Pensiun Gajinya Maaf Di Hari Tuh Profesor Insyaallah Kalau Berikan Umur Panjang Kalau Yang Maha Kuasa Berikan Umur Panjang Sama Gita Kalau Seorang Yang Punya Kompetensi Tadi Profesor Pensiun Nya 70 Tahun 65 Tahun Sudah Sepuh Pun Juga Bisa Produktif Karena Otaknya Masih Indah Itu Insyaallah Jika Allah Mengizinkan Jadi Sebenarnya Senang Kalau Kita Meneliti Dengan Baik Ini Juga Contoh Contoh Yang Ada Kita Banyak Prototipe Prototipe Yang Siap Dipasarkan Ada Ada Kedai Reka Suntik Sama Pemerintah Banyak Tapi Saya Terbatas Saya Fokus Pelan-pelan Saya Tidak Terlalu Banyak Yang Penting Ambil Tiga Tempat Yang Besar Tapi Fokus Cukuplah Untuk Membayar Asisten Untuk Merani Riset Untuk Membeli Buku Seperti Baik Nanti Mungkin Ada Tanya Jawab Beberapa Kalau Memang Ada Ini Satu Materi Lagi Pointer Ketujuh Yaitu Mapping Persiapan Mas Sama Mbak Jadi Mohon Maaf Ada Dua Pertanyaan Yang Tenggelam Sebelumnya Prof Dari Mariam Jamilah Prof Terkadang Kita Underestimate Dengan Hasil Riset Kita Karena Kita Lakukan Dengan Keterbatasan Dana Dan Fasilitas Yang Bias Yang Bisa Kita Akses Bagaimana Agar Kita Bisa Coba Berani Untuk Submit Ke Jurnal Internasional Mungkin Mohon Arahannya Prof Jadi Gini Mas Sama Mbak Bapak Ibu Kita Kalau Belum Mampu Kita Nempel Sama Orang Nempel Nempel Sama Orang Itu Prinsip Yang Umum Nempel Sama Orang Jadi Kalau Kita Lagi Sekolah Magister Atau Doktoral Kita Cari Pembimbing Yang Memang Bisa Ditempelin Sehingga Nanti Kita Bisa Terbang Sendiri Paham Maksudnya Saya Dulu Sarjana Saya Cari Pembimbing Saya Yang Punya Riset Unggulan Tertadi Ada Profesor Di mana Waktu Saya Dulu S Sarjana Magister Saya Cari Profesor Yang Kuat Juga Di Fasilkom Yang Punya Publikasi Kuat Biasanya Memang Guru Guru Yang Sakti Bukan Sakti Guru Yang Strik Itu Punya Ekspektasinya Tinggi Gak Apa Kita Belajar Sehingga Kita Saya Ter-upgrade Juga Waktu Lagi Doktoral Saya Cari Supervisor Yang Langka Dia Punya Paper Waktu Seribu Lebih Di Sekolus Zaman Saya Di Sekolah Waktu 2002 Saya Sekolah 2003 Sama Profesor Toshi Fukuda Di Nagoya Universitas Dan Dia Punya Hibah Itu Banyak Sekali Saya Gimana Saya Kenalan Sama Beliau Caranya Adalah Saya Cari Profesor Senior Di UTI Yang Dulu Pembimini Saya Saya Kan Bantu Tolong Saya Kenalkan Sama Profesor Saya Di Sana Supaya Saya Diterima Jadi Murid Jadi Kita Belajar Dulu Sama Seseorang Belajar Seseorang Tadi Pertanyaannya Kita Tidak Punya Fasilitas Belum Percaya Diri Kalau Yang Sudah Doktor Mudah-mudahan Sudah Punya Jurnal Lalu Jangan Lepas Hubungannya Sama Para Supervisor Sebelumnya Karena Kita Namanya Update Kalau Yang Ternyata Dulu Doktornya Belum Ada Jurnal Tidak Apa-apa Magang Dulu Namanya Visiting Research Atau Post Doktoral Atau Orang-orang Kan Sekarang Dikti Juga Menikkan Itu Mas Mbak Tadi Tanya Memang Ada Namanya Suasana Pembelajaran Yang Dulu Kalau Di Kampus UI Mungkin Akan Dijawab Dengan Persiapan Penelitian Kali Tadi Mbak Tadi Pertanyaannya Mbak Ulfa Nanti Akan Jawab Dengan Persiapan Penelitian Oke Yang Kedua Apa tadi Mas Andean Yang Tenggelam Tanyaannya Prof Boleh Share Proses Grup Riset Yang Optimal Dan Produktif Enggak Prof Terima Kasih Dari Andi Andrian Syah Ini Prof Andrian Syah Ya Bukan Jadi Nanti Kita Akan Share Ini Nanti Diproposal Pengolahan Riset Ini Penulisan Ini Saya Akan Coba Menjawab Dua-duanya Dari Persiapan Penelitian Mohon izin Ini Pesertanya Banyak Profesor Juga Mas Andean Hati-hati Mas Saya Selain Ngomong Juga Yang Daftar Banyak Profesor Banyak Doktor Mohon maaf Nanti Kalau ada Koreksian Terima Memang Saya Semalaman Yang Daftar Sampai 2000 Orang Ini Banyak Sekali Terus Saya Lihat Yang Daftar Siapa Siapa Aja Tokoh 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 Sakti Yang Yang Apalah Bukan Tokoh Sakti Bukan Menghina Maksudnya Memang Memang Hebat Namanya Ini Banyak Telepon Saya Saya Kasih Link Beberapa Orang Khusus Kolega PSSN Ada Yang Masuk Sama Dari Beberapa Karena Kita Punya Kerjasama PSSN Kemarin Telepon Universiti Juga Terus Saya Ketua IEEE Memang Wajiban Saya Untuk Soan Ke Para Peneliti Waktu itu Menghendal Sekitar 40-50 Konversi Internasional Mohon maaf Kalau saya Tadi Jawab-jawab Nah Ini persiapan Peneliti Mas Sama Bapak Ibu Ini yang Sering Salah Ini yang Sering Salah Yang Sering Bapak Ibu Ini Selain Tadi Kita Tidak Percaya Diri Sama Satu Lagi Membangun Membangun Buruk Riset Yang Kuat Mungkin Bisa Dihubungkan Dengan Penjelasan Saya Kita Sering Salah Kapra Juga Bahwa Apa Itu Level Sarjana Magister Dan Doktoral Sarjana Dan Doktoral Itu Udah Paling Tinggi Jadi Doktoral Itu Memang Ada Post Doktoral Ada Apa Dan Sebagainya Tapi Biasanya Outputnya Jurnal Juga Jadi Bagus Sering Ikut Post Doktoral Walaupun Bermacam Di negara Mana Post Doktoral Seperti Ini Di negara Ini Gak Apa Ini Kita Yang Sarjana Magister Dulu Jadi Kalau Bapak Ibu Memimping Sarjana Levelnya Adalah Implementasi Kalau Magister Sedikit Inovasi Inovasi Dan Teruji Kalau Doktoral Invention Menemukan Kreatif Original Dan Teruji Nah Ini Yang 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 Apa Dan Untuk Jurnal Levelnya Minimal Magister Yang Ada Sedikit Inovatif Dan Doktoral Minimal Minimal Makanya Saya juga Menargetkan Sarjana Masuk Kejurnal Kasian Memang Dia Berprestasi Jadi Saya Orangnya Sesuai Aja Kebetulan Saya juga Lagi Jarang Mimbing Sarjana Jadi Kalau Yang Sarjana Khusus Yang Magister Dan Doktoral Bisa Jadi Jurnal Ini Persiapan Tadi Pertanyaannya Kita Kan Belum Kita Bisa Mapping Kemampuan Kita Mapping Jadi Kita Namanya Jujur Sama Kemampuan Jujur Sama Diri Sendiri Nah Ini Saya Minta Waktu Itu Biasanya Para 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 Mahasiswa Memekri Diri Sendiri Oh Dulu Saya Contoh Oh Dulu Sarjananya Saya Apa Karena Juga Ada Yang Tidak Linear Banget Contoh Sarjananya Yang Komputer Gapain Sarjananya Mungkin Jika Boleh Masuk Tapi Dia Harus Ambil Kuliah Tambahan Sarjananya Matematik Ambil Komputer Banyak Di luar negeri Juga Namanya Interdisipliner Jadi Walaupun Agak Tidak Linear Tapi Kita Tahu Mengkerucutnya Level Kedalamannya Dan Kita Memfermikahi Jadi Gini Mas Sama Mbak Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Punya Dasar Yang Kuat Sama Kalau Mahasiswa Itu kan Sering Bengong Gara-gara Dia Tidak Punya Dasar Yang Kuat Ya Kita Kan Dipaksa Mohon maaf Matematik Sama Fisika Kita Itu kan Dasarnya Tidak Kuat Karena Kita Kita Banyak Lihat Menjawab Soal Bukan Dari Basis Keilmuan Dalam Konsep Yang Tidak Menyalahkan Kenapa Penelitian Kita Lemah Karena Memang Basis Kita Lemah Ini Saya Terutama Saya Dulu Waktu Di Sekolah SDG Berdarah Darah Karena Ujian Masuknya Dulu Menurunkan Rumus Matematik Tidak Menurunkan Rumus Matematik Waktu Itu Ada Yang Matematik Itu Persamaan Diferensial Parsial Apa Jawabannya Itu Tiga Halaman Sendiri SI Kalau Tiga Langkah Salah Salah Terus Fisikanya Ada Fisika Matematik Fisika Mekanika Ada Cuman Gambar Apa Kestimbangan Tolong Dibuktikan Robot Ini Stabil Di Mana Wah Bumat Kepala Saya Tiga Empat Halaman Saya Belajar Lagi Belajar Terus Fisika Listriknya Apa Terus Homogram Dulu Waktu Ujian Masuk Doktoral Saya Tidak Kebayang Kita Itu Gimana Mau Meneriti Kalau Dasarnya Kita Coba Kita Caranya Gimana Menguatkan Tadi Ada Arjasa Bila Tanya Itu Mahasiswanya Didrilling Kita Punya Drilling Keilmuan Yang Dalam Matematiknya Fisikanya Ada Ada Group Discussion Supaya Kita Pas Baca Paper Tidak Salah Persepsi Ini Bahaya Juga Riset Itu Bahaya Kalau Kita Tidak 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 Tetap Ranking Satu Ini Baru Ada Versinya Macam Macam Kita Di Ilmu Komputer Ranking Satu Indonesia Nanti Teman-Teman ITB Kadang-kadang Kalau versi Apa ITB 61 Kita Fair Sesama Orang Indonesia Kita Masih Kalah Sama Orang Siswa Dulu Apa Kuliah Sekarang Ngambil Apa Kalau Belum Bisa Ngambil Diskusi Sama Temannya Terus Habis Itu Setelah Tahu Dia Milih Oh Saya Cari Paper 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 Sehingga Dia Punya Kedalaman Sehingga Pas Membaca Bisa Seperti Itu Ya Ini Karena Waktunya Sudah Lewat Biar Saya Juga Istirahat KDA KDA Tabak nie KDA SB 주 KDA Academia sizes S KDA As As KDA P S Terima kasih.